Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 teman-teman youtuber dan kresnawan Apa kabar? Jumpa lagi di mydisc channel Pankomar Come back to mydisc channel Pankomar mencari cinta Sebelum melanjut ke pembahasan display Teman-teman Pankomar mengajak, menghibau dan mengingat Bagi pendatang baru atau yang baru bergabung Tolong di subscribe ya, di like, di komen dan di bijit loncengnya ya Untuk mendapatkan notifikasi video baru dari Pankomar Bagi yang sudah subscribe Pankomar ucapkan terima kasih ya Salam permanen Baik display adalah cara pengelompokan barang Sesuai dengan jenis dan kegunaan dan memperhatikan keindahan Untuk menarik minat konsumen dan keinginan membeli produk tersebut Jadi jelas sekali ya Display itu mempermengelompokkan barang Sesuai dengan jenis dan kegunaannya Dengan memperhatikan keindahannya juga Untuk menarik minat konsumen dan keinginan untuk membeli produk tersebut Syarat display yaitu mudah dicari, mudah dijangkau dan mudah dilihat Ya jelas sekali, sangat jelas sekali Tujuan display disini adalah untuk menarik perhatian dan minat calon konsumen untuk membeli barang yang kita jual Jelas sekali ya Kemudian pembagian display ada tiga Yaitu yang pertama window display Yang kedua interior display Yang ketiganya adalah exterior display Window display yaitu pemajangan produk atau barang pada jendela ding-ding Ya pinggir-pinggir ya pinggir-pinggir ding-ding bergelantungan Seperti tadi kita lihat ya Ada pisang ya itu bergelantungan Ada makanan yang rantui-rantuian kayak gitu ya Renceng-renceng itu namanya adalah window display Kemudian interior display adalah pemajangan di dalam ruangan Contohnya di meja ya di tata Kemudian di dalam etalase Ya lemari-lemari ada kacanya itu boleh Biasanya seperti itu ya Kemudian exterior display adalah pemajangan di depan toko atau di luar toko Biasanya ditaruh di meja di luar ya Ditutup dan segala macam Seperti ada gas, ada galon, ada Ya yang ada kelapa atau yang bersifat-sifat kuat lah Ya supaya lebih menyentuh, lebih mengikat, lebih tahu, ya lebih tajam Disini ada perawatan display Perawatan display disini pertama adalah Untuk perawatan sayuran Seharusnya jelas ada kulkas ya Sokes ya Kemudian perawatan untuk buah-buahan ya Display buah-buahan ada sokes, ada bin, bin itu tahu nggak Itu kotak dikasih es itu namanya bin ya Atau cool room Ya supaya cool room itu seperti ada di mal-mal ya Ruangan dingin Kemudian yang ketiga adalah perawatan daging Daging disini harus dilihat izinnya sumbernya dari mana Apakah berbasis label halal atau takutnya kan daging itu ada unsur angstrak atau penyakitan atau apa Ya jadi benar-benar Kemudian yang keempatnya adalah perawatan dairi Nah inilah Harus dipahami dairi disini adalah Saat pemajangan harus ditahu dulu Ini kadar luarsanya Ya seperti pepo First expire, first out Kemudian ada lipo Ya Last in, first out Kemudian pipo, first in, first out Pokoknya video-video pipo, lipo dan segala macamnya dibahas udah sama Pankomar Di review ya Kemudian yang kelima adalah perawatan disini secara umum Nah ini secara umum itu adalah jika perawatan disini ada kurang menarik nih Atau habis barangnya Atau barangnya acak-acakan kita rapihkan Ini secara umum, global semuanya Wah ini berdebu di lap-lap-lap Itu seperti itu Ya jadi pembahasan disre Cukup jelas ya Pembahasan disre disini adalah pemajangan Sampai ketemu lagi di my this channel Pankomar ya Untuk pembahasan selanjutnya Nanti Pankomar akan membahas mengenai branding dan gondola ya Sampai ketemu lagi di my this channel Pankomar See you next again Bye 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 selamat menikmati